Kompas Pagi kami lanjutkan bersama saya Maidob Elfrina, Saudara KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus tangkap tangan di wilayah Jawa Timur. Dari 4 tersangka salah satunya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahatua Simba Juntak. Kita juga harus tahu bahwa Jawa Timur angka korupsinya juga tinggi, kita ingin hentikan itu ke depan. Tahu bahwa kalau masih sudah protes itu artinya ketidakadilan sudah di depan mata itu. Saya ingin supaya percakapan hari ini didengar oleh mereka yang tugasnya adalah menertikukan demonstrasi. Saya percaya bahwa jumlah pikiran di ruangan ini bisa menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Kita punya slogan di sini merdeka atau mati, kita tambahkan hari ini berpikir atau dungu. Kan itu poinnya tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya akan kembali ke sini, diundang apa tidak diundang, untuk mengevaluasi teman-teman di sini. Saya tahu bahwa Surabaya sejak tahun 500 sudah bergaul dengan Paris. Saya tahu bahwa Surabaya diplomat-diplomatnya dari abad kedua sudah ada di Cina tuh. Dalam catatan dinasti Cina tuh. Jadi Surabaya sudah mengglobal dari awal tuh. Kita hidupkan isu itu pada kesempatan ini. Kita ingin lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Surabaya juga dikendalikan oleh prinsip-prinsip kemasuakalan kebijakan. Yang saya maksud kemasuakalan kebijakan adalah pastikan bahwa APBN itu tiba pertama-tama pada mereka yang membutuhkan perlindungan negara. Paling tidak dalam dua tahun ini, kemampuan Surabaya untuk menghasilkan peradaban yang disebut keadilan bisa menjadi contoh di tempat yang lain. Kalau kita push ekonomi 8 persen, itu artinya akan ada sektor-sektor khusus yang tumbuh di atas 8 persen. Karena ada sektor khusus yang tidak tumbuh 8 persen. Artinya ada sektor-sektor, terutama ekstraksif industri, yang pertumbuhannya akan cepat sekali. Tetapi dengan efek ekologi problem. Jadi saya percaya bahwa kalau Surabaya tunjukkan bahwa postur APBN itu berpihak pada keadilan, berpihak pada lingkungan. Maka Surabaya akan jadi ibu kota pikiran. Biarkan IKN pindah ke Kalimantan. Tapi pikiran harus tetap di Surabaya. Jawa Timur terutama. Jadi beban Jawa Timur adalah mengatasi problem kemiskinan di Indonesia. Stunting di Indonesia itu masih 21-22 persen. Jawa Timur harus turunkan itu supaya angka nasional turun. Kan kita punya janji untuk SDG bahwa stunting itu harus 15 persen. Jadi kalau Pak Jokowi gagal, masih gagal maksudnya. Jawa Timur mesti back up itu. Jawa Timur mesti mengambil alih keputusan untuk menaikkan kondisi kesehatan ibu dan anak. Nah kita mulai dari situ sebetulnya. Nah paham pemahaman kita tentang politik hari ini. Sedikit ada dalam kecemasan. Karena kita mulai melihat ada problem yang masih menempel pada Pak Jokowi. Sorry, pada Pak Prabowo. Yaitu keputusan makam konstitusi. Tidak harus menyebut kasusnya apa. Tapi kita tahu bahwa ada kegilisahan. Terutama public internasional. Saya baca tadi pagi. Kementerian, salah satu pejabat Amerika Serikat. Terang-terangan mengatakan bahwa Indonesia itu melanggar hak asas manusia di dalam soal industri nikel. Dan industri ekstraktif umumnya itu. Nah Surabaya adalah tempat kita mengusut. Dimana sebetulnya ketidakadilan dimulai. Apakah dalam APBD? Apakah dalam komposisi partai? Yang menentukan isi APBD? Jadi tetap Surabaya menjadi penanda pertama. Bisa gak keadilan kita hasilkan dari provinsi ini? Ulang tahun ke-79 artinya ulang tahun untuk mengingat perjuangan Bung Tomo. Perjuangan Insinyur Juanda. Yang membela hak-hak rakyat itu. Kesempatan meraihkan ulang tahun artinya remember the past untuk politics of hope. Di belakang kita ada politics of memory. Kita tahu bahwa Jawa Timur menghasilkan separoh dari pendapatan nasional kita. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Jawa Timur angka korupsinya juga tinggi. Kita ingin hentikan itu ke depan. Ada 700 universitas di Jawa Timur. Artinya ada surplus pikiran. Kalau Jawa Timur berhenti dengan kegiatan akademisi maka IQ nasionalnya kita turun. 700 universitas. Itu kalau kita hitung 700 kali ya kira-kira 2.000, 1.000, sudah 14.000, 20.000, 30.000 mahasiswa. Potensial untuk menghasilkan bonus demografi sebetulnya. Saya meyakini bahwa teman-teman hari ini berupaya untuk mengakali keterbatasan anggaran. Tapi dalam upaya mengakali itu jangan akali hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kesempatan ini saya kira bagus sekali kita berupaya untuk mengingat lagi bahwa keadaan kita, krisis lingkungan, krisis daya beli, semua hal yang membahayakan kehidupan awal kita untuk memulai pemerintahan yang baru. Bisa kita ucapkan optimisme itu dari Jawa Timur. Dan kalau ada optimisme dari Jawa Timur kita bisa pastikan bahwa seluruh negeri ini juga akan optimis. Hal yang lain yang mungkin bisa kita terangkan adalah kemampuan kita untuk saling bercakap-cakap dengan kapasitas argumen. Saya tahu bahwa ada partai di sini, ada potensi konflik elit sangat tinggi karena perbedaan persepsi tentang arah politik, perbedaan persepsi tentang kebutuhan ekonomi. Tetapi saya ingin pertengkaran itu diajukan secara argumentatif. Bukan saling mengganggu dari belakang. Itu kejujuran itu yang saya kira saya perlukan. Bagian-bagian ini soal ekonomi, krisis ekonomi, krisis politik, kita mau pakai sebagai landasan untuk menghidupkan kembali ide republik. Kita memilih republik, bukan kerajaan. Kita memilih republik, bukan kesultanan. Kita memilih republik, bukan negara agama. Di dalam upaya untuk menerangkan bahwa common good itu adalah kepentingan kita bersama. Republik itu satu nafas dengan demokrasi itu. Republik itu menghendaki semua proposal di uji secara publik, res publica, urusan publik. Dengan cara itu kita bisa pamerkan pada dunia bahwa Indonesia mengenal republik bahkan sebelum makna carta. Bahkan sebelum seluruh proses pembuatan keputusan di PBB dihasilkan. Kita mendefinisikan republik pertama-tama di dalam upaya untuk memastikan ada common good. Ada kemakmuran bersama. Kita lihat bahwa disparitas. Kesenjangan kita tinggi sekali. Walaupun seringkali kita tertipu oleh statistik. Kalau saya baca terakhir, indeks korupsi kita itu 34. Atau mungkin dua hari belakang ini tinggal 31. 31 artinya dari 100 orang Indonesia tinggal 31 yang jujur. Persepsi publik bahkan mungkin menganggap enggak. Mungkin tinggal separohnya. Jadi indeks persepsi ini akan mempengaruhi investasi asing. Tidak ada investor asing yang mau nanah modal ketika hanya 31 orang dari 100 orang yang jujur di kita. Demikian juga komposisi-komposisi kejujuran itu. Mungkin kita bisa preteli partai mana yang jujur, partai mana yang tidak jujur. Bilayah mana yang jujur, wilayah yang tidak jujur. Jadi sekali lagi kemampuan kita untuk melihat Jawa Timur tumbuh tergantung pada keinginan kita untuk menghasilkan integritas. Jadi teman-teman semua, poin saya adalah pastikan buat dunia akademis juga menjadi tempat untuk menghasilkan PDA. Bagaimana caranya? Riset. Di dunia ini riset itu cuma ada tiga kluster. Kluster satu soal human genome, itu memetakkan riwayat DNA kita. Apakah kita berasal dari eksema asma Afrika, atau kita berasal dari Grun Gobi, atau kita datang dari laut dimunculkan oleh nyelor kidul. Semua itu peta DNA yang di riset di universitas-universitas bermutu. Jadi Jawa Timur kaya dengan pikiran, surplus pikiran itu. Jawa Timur surplus keberanian, Jawa Timur harusnya menjadi pemimpin Indonesia. Kemampuan ini yang kita uji nanti, di dalam upaya kita hari-hari ini, berhasil gak Jawa Timur di usianya yang ketujuh sepilan mengatakan bahwa Indonesia akan dibail out oleh Jawa Timur. Saya berharap bahwa matahari akan diterbitkan dari Jawa Timur dan tidak akan tenggelam sebelum tokoh Jawa Timur memimpin Republik. Kepastian itu mesti ada dari sekarang. Jadi ambisi itu biasa. Ucapkan bahwa saya anak muda, saya tahu tadi beberapa anak muda di DPR, dia itu mengatakan bahwa kami muda. Apa artinya muda? Bertumbuh dalam pikiran. Tua artinya usang dalam politik. Jadi kemudahan artinya, kemampuan untuk mengucapkan pikiran tanpa bahasa bahasa itu. Saya ingin teman-teman yang muda terpilih hari ini, memulai tradisi bahwa DPR itu memang dirancang untuk bicara. Karena itu disebut parli, parmen, ngomong. Bukan transaksi amplop. Di sini diundang, betul tadi Ibu Ketua mulai dengan mengatakan kami mengundang universitas. Supaya jadi saksi bahwa ada perjanjian intelektual antara legislatif, eksekutif, dan kaum intelektual. Itu pentingnya, setiap anggota DPR buka mata, tahu apa yang menjadi kebutuhan kampus. Tahu bahwa kalau mahasiswa sudah protes, itu artinya ketidakadilan sudah di depan mata itu. Saya ingin supaya percakapan hari ini didengar oleh mereka yang tugasnya adalah menertibkan demonstrasi. Demonstrasi tidak bisa ditertibkan. Dia justru harus dijaga tuh. Yang tidak boleh ada kerusakan, vandalisme itu yang gak boleh. Tapi pikiran, hanya disebut pikiran, kalau betul-betul ada pertengkaran ide di dalamnya. Saya percaya bahwa jumlah pikiran di ruangan ini bisa menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Kita punya slogan di sini, merdeka atau mati. Kita tambahkan hari ini, berpikir atau dungu. Kan itu poinnya tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya akan kembali ke sini. Diundang apa tidak diundang. Untuk mengevaluasi teman-teman di sini. Bahwa sudahkah indeks demokrasi Indonesia bertumbuh karena sumbangan dari demokrasi Jawa Timur? Sudahkah stunting turun karena intervensi dari Jawa Timur? Sudahkah deflasi berhenti karena produktivitas Jawa Timur? Kan semua itu adalah pertanyaan politis yang harus dimulai melalui penyusunan. Jadi sekali lagi, kita ingin supaya persoalan-persoalan yang ada di Jawa Timur bisa diselesaikan kalau ada kepastian bahwa anggota DPRD-nya akan bekerja untuk rakyat. Anggota DPRD memang akan dibebani oleh problem-problem yang tidak sama dengan anggota DPR Pusat. Tidak ada anggota DPR Pusat yang tengah malam didatangi oleh seorang perempuan yang lagi hamil. Karena dihamil oleh pacarnya dan tidak mau bertanggung jawab. Tetapi anggota DPRD sampai ke daerah-daerah harus 24 jam berpiket. Menerima keluhan. Ada tetangga yang tiba-tiba tidak tahu bagaimana BPJS-nya kok terhalang. Anggota DPRD terpaksa harus keluarkan uang yang tidak mungkin dilakukan oleh anggota DPRD Pusat. Anggota DPRD Pusat datang ke sini mengatakan kunjungan daerah foto-foto di depan kantor kelurahan. Lalu dianggap, sudah. Itu namanya kunjungan. Kunjungan artinya tiba di tempat dimana ada masalah itu. Dan hanya anggota DPRD yang tahu. Kemampuan itu yang saya kira dibebankan pada teman-teman. Dan teman-teman pasti akan disiksa oleh keadaan hari ini. Tapi siksaan itu adalah siksaan peradaban. Karena itu saya anggap bahwa hari ini saya ingin ucapkan selamat datang politik perempuan di Jawa Timur. Dan kata sebuah pepatah. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk pria. Bukan dari kepala pria sehingga perempuan ada di atas pria. Juga bukan dari tulang kaki laki-laki sehingga perempuan bisa diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang ada di sisi kiri badannya. Sehingga mereka setara. Tulang rusuk itu dekat dengan lengannya supaya perempuan itu dirangkul. Tulang rusuk itu dekat dengan hatinya supaya perempuan itu dicintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.